Intro Halo, Assalamualaikum berjumpa kembali di channel Siward TV Jokowi akan dikenang sebagai presiden bangun jalan tol pertama di Kalimantan Ditulis oleh Shardy Di saat mata kita sedang terpaku dengan PPKM Kondisi di Afganistan, Pasha berkuasanya kembali ke lompok Ta-Li-Ban Serta gangguan-gangguan kecil dari oposisi dan barisan sakit hati Tentu kita jangan sampai lewatkan Jokowi Di saat banyak dari kita fokus pada berita yang bersifat negatif, muram, suram, dan pesimis Ada satu kabar yang setidaknya cukup mengobati rasa optimisme kita terhadap pembangunan tanah air Pembangunan infrastruktur pada era sebelum Jokowi, terutama jalan dan jalan tol cukup minim Jalan tol masif di Pulau Jawa Walaupun tidak semasif negara tetangga, apalagi sepanjang Interstate Highway di USA Tapi di pulau lain minim dan sedikit, Pulau Kalimantan bahkan belum pernah ada jalan tol sama sekali Baru di saat Jokowi menjabat, pembangunan lebih adil tidak lagi fokus di Pulau Jawa melulu Semua wilayah, provinsi, dan pulau mendapat jatuh pembangunan Meskipun masih belum menjangkau seluruhnya Berhubung luasnya wilayah Indonesia yang luar biasa Khusus untuk Pulau Kalimantan, akhirnya Presiden Jokowi meresmikan ruas tol Balikpapan Samarinda Seksi Balikpapan Samboja Balikpapan sepanjang 97,3 km Ini sangat bersejarah, karena jalan tol tersebut merupakan tol pertama di Pulau Kalimantan Alhamdulillah selesai seluruh ruas jalan tol Balikpapan Samarinda Sepanjang 97,3 km Tuntas diselesaikan, serta tuntas dikerjakan Ini juga menjadi momen bersejarah karena tol Balikpapan Samarinda Perbahkan jalan tol pertama di Pulau Kalimantan Kata Jokowi saat peresmian Ini capaian yang patut kita syukuri Karena kita ingin pembangunan infrastruktur itu tidak hanya terpusat di Pulau Jawa saja Atau di Pulau Sumatera, tapi juga merata ke pulau-pulau yang lain, tutur dia Jokowi mengharapkan dengan adanya jalan tol tersebut akan tercipta titik-titik pertumbuhan ekonomi baru Selain itu, diharapkan akan terciptanya perbaikan jaringan logistik yang lebih baik, efisien, dan lebih cepat Dan memperbaiki komoditas yang di Provinsi Kalimantan Timor Sehingga akan memperbaiki jaringan logistik kita Akan memperbaiki daya seng kita Utamanya komoditas-komoditas yang diproduksi di Provinsi Kalimantan Timor Sehingga akses semakin lancar dan bisa merenungkan biaya logistik Dan tentu saja produk-produk ekspor dari provinsi ini akan memiliki daya seng yang tinggi Sehingga menjadikan ekonomi di Provinsi Kalimantan Timor semakin efisien dan semakin kompetitif, katanya Semoga tol pertama di Kalimantan ini menjadi pionir sekaligus perintis jalan-jalan tol selanjutnya di pulau ini Cepat atau lambat, memang harus dibangun mengingat jumlah kendaraan terus meningkat Jalan tetap begitu saja, kendaraan butuh efisiensi waktu untuk kepentingan bisnis dan ekonomi Perputaran ekonomi harus kencang, tapi didukung oleh infrastruktur yang memadai Bertahun-tahun dari sekarang generasi yang akan datang Akan mengingat bahwa Jokowi lah presiden pertama yang membangun jalan tol di Kalimantan Begitu juga dengan tol Manado Bitung yang menjadi tol pertama di Pulau Sulawesi Jokowi tidak sekali menorekan label pertama ini Ia juga lah presiden pertama yang membangun merata seluruh Indonesia secara besar-besaran Memang saat ini kita belum bisa langsung menampakkan hasilnya Di masa depan, kita akan sangat berterima kasih kepada Jokowi atas inisiatif ini Jokowi hanya menanam bibit, panen masih butuh waktu yang cukup lama untuk menampakkan hasil Inilah yang tidak dipahami sebagian dari masyarakat Masalahnya adalah ada yang memang paham Semua butuh proses untuk nikmati hasil, tapi memprovokasi dan memancing keributan dengan mendesak Mana hasil pembangunan tersebut Mereka pura-pura tidak sabaran untuk memancing kegaduhan di masyarakat Saya yakin apa yang dibangun di masa pemerintah Jokowi akan terlihat hasilnya di masa mendatang Di saat itu yang selama ini nyinyir akan menghilang dengan sendirinya Malu dan ketahuan bebroknya Lihat China, dulu negara tersebut tidak ada apa-apanya Tapi lihatlah infrastruktur mereka, masif dan megah Dampaknya, ekonomi masif di luar nalar Hanya dalam waktu sekian puluh tahun Indonesia malah ketinggalan sangat jauh sekali Apalagi di zaman sekarang Di mana mobilitas warga sangat dinamis dan cepat Tanpa infrastruktur yang memadai Sama saja bohong Semua mau cepat, efisien dan tanpa bertele-tele Kalau pembaca mau tahu gimana hebatnya jalan tol Dalam mendongkrak ekonomi dan mempermudah mobilitas Silahkan tonton Youtube soal Interstate Highway di USA Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share SuperTV pamit, sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, Assalamualaikum berjumpa kembali di channel Siwet TV Baper Ahaye kembali usik dan salahkan bazar Ditulis oleh Anto Cahaya Agus Harimurti Yudhoyono atau Ahaye Tiba-tiba kembali menyalak, galak Seolah menyalakan bazar di era demokrasi ini Ia mengatakan bazar saat ini mengerikan Bahkan sudah dijadikan profesi katanya Agus seolah tutup mata jika sejak era tahun 2013 Menjelang pemilihan presiden 2014 Sampai akhirnya sekarang ini Orang atau tokoh yang paling banyak diserang adalah presiden Jokowi Saya bisa memaklumi Saat tahun 2014 Agus memilih aktif sebagai tentara nasional Indonesia Kendati demikian seharusnya Agus tahu siapa tokoh Atau orang yang paling sering diserang Dengan hoax, black campaign, hate speech Kalau saat ini ia merasakan hal yang sama Semestinya matanya dibuka Apa yang Agus alami belum ada apa-apanya Dibandingkan apa yang dialami oleh presiden Jokowi Jadi kiranya Agus tidak perlu baper dan merasa diri orang yang paling dirugikan oleh bazar Menyalakan bazar padahal menutupi ketidakmampuannya Mengelola emosi diri Jadi sebetulnya apa yang dimaksudkan Agus itu sudah sejak dulu Hanya sebutan bazar itu baru naik down beberapa tahun belakangan ini Seperti yang dilangsir oleh rekan-rekan detik berikut ini Ketua Umum Partai Demokrat atau PD Agus Harimurti Yudhoyono atau AHI Menyoroti post-truth politik Era itu menurut AHI ditandai dengan adanya bazar Post-truth politik, politik fitnah dan saling membunuh karakter Memang bukan sesuatu yang baru Tapi di era yang semakin digital ini Post-truth politik sangat mudah untuk diorkestrasi Secara membabi buta, hoax, black campaign, hate speech Dan berbagai format disinformasi lainnya Seolah menjadi norma baru dalam kehidupan demokrasi kita Kata AHI dalam pidato politiknya Senin 23 Agustus 2021 AHI menyebut bazar di era demokrasi ini kian mengerikan Dia bahkan mengatakan bazar menjadi profesi baru saat ini Sekarang apa bedanya dengan politisi, pengamat, LSM, ormas Yang juga membuat konten, mereka malah double job Menggunakan status mereka yang kerap dijadikan rujukan berita mainstream Dan berikut kata Agus Mengerikan ketika mengetahui bahwa hari ini Sangat mudah bagi siapapun menjadi korban fitnah Tanpa daya untuk mengklarifikasinya Kebohongan yang berulang-ulang Cepat atau lambat akan menjadi kebenaran baru Kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi Juga penetrasi media sosial yang semakin luas Seharusnya diikuti dengan kesadaran diri Untuk menggunakannya secara lebih hati-hati Dan bertanggung jawab ujarnya Kenyatanya justru sekarang ada profesi baru Yaitu pasukan bazar Yang memang pekerjanya adalah memproduksi dan menyebar fitnah Dan kebohongan termasuk menghabisi karakter seseorang Atau suatu kelompok yang dianggap berbeda sikap dan pandangan Dalam situasi seperti ini Langit